Intro Kembali di Kompas siang bersama saya Radisa Putra, Surda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia Memperingati hari ulang tahun ke-77 dengan menggelar upacara di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Selain kepala staf dan perwira tinggi TNI Angkatan Udara, hadir dalam upacara Minggu Pagi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Agrarian dan Tata Ruang yang juga mentenpang 5 TNI, Hadi Cahyanto Acara ulang tahun TNI AU yang dimulai pukul 8 pagi tadi dimeriahkan dengan para depasukan Devilidramben Taruna AAU Hingga demo udara khusus atraksi udara melibatkan 89 pesawat berbagai jenis dan 3.693 personel TNI Angkatan Udara Bertempat di Taksi Wey Eho, Lanud Halim Perdana Kusuma, Puncak Kut TNI AU 2023 Bisa disaksikan oleh masyarakat umum Bagaimana cerita kemeriahan ulang tahun TNI AU ke-77? Ada rekan saya Jonah Hamunangan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Jonah, apa yang disiapkan TNI AU dalam perayaan ulang tahunnya kali ini? Ya Radhi Prayan, HUT TNI AU ke-77 tadi begitu meriah, kami melihat berbagai macam demo udara dilaksanakan Mulai dari tadi ada serangan udara langsung, tadi ada close air support dan juga beberapa atraksi Yang pasti 89 pesawat dilibatkan mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut dan helikopter Jadi untuk demo udara tadi dilaksanakan selama satu jam dan dilaksanakan berbagai macam skenario perang udara Jadi memang ini sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI AU kepada masyarakat Sehingga masyarakat bisa melihat secara dekat bagaimana pelaksanaan operasi perang udara Nah, kalau kita lihat tadi berbagai macam demo udara dan juga defini pasukan Yang paling utama adalah bagaimana TNI AU bisa menghibur masyarakat luas Kita bisa melihat antusiasme masyarakat begitu tinggi Dan mereka sendiri sebenarnya sudah datang pada 16 pagi Jadi tadi ketika di Jinkato masuk dan melihat berbagai macam demo udara Mereka begitu antusias Bahkan tadi ketika diminta petugas untuk mundur di Karakan Ada berbagai macam bunyi ledakan Mereka tampak tidak bergeming Sehingga memang antusiasmenya begitu tinggi untuk bisa melihat langsung Nah, untuk demonya sendiri Ini tidak hanya seperti demo udara Seperti tadi ada atraksi tadi F-16 Dan juga tadi Suko yang melintas Atau Flypass tadi juga ada ditampilkan Bagaimana atraksi pasukan helikopasga dalam rangka pembebasan Sandra Jadi, tak terhitung berapa kali bunyi ledakan yang tadi dibunyikan Jadi memang ini dikesankan seperti pertempuran udara Juga bagaimana pertempuran darat dengan dominasi udara Jadi, seperti inilah konsep peperangan udara yang terjadi ketika nanti Atau mungkin ada pelaksanaan perang Nah, terkait dengan operasi yang dilakukan Ini sebenarnya juga menjadi bukti bagaimana Menterisasi yang dilakukan konten yang katu udara Jadi, setelah 3 tahun tidak dilaksanakan demo udara Apalagi kita juga memasuki masa COVID-19 Maka di HUTT ini ke-77 ini Yang tepat 9 Maret 2023 Akhirnya ditampilkan kepada masyarakat luas Bagaimana konsep operasi perang udara Dan yang penting adalah Bagaimana perang ini dilaksanakan dengan baik Dan juga berbagai macam alutsista yang ditampilkan Mendekati peak performance atau dalam tahapan terbaik Apalagi kalau kita lihat Beberapa waktu ke depan akan ada penambahan alutsista baru Seperti pesawat tempur Rafale dan juga jenis lainnya Jadi, diharapkan ini sebagai salah satu contoh Atau bentuk peningkatan Bagaimana strategi perang udara ke depan Yang pasti dalam HUTT ini AU-77 ini Dari 89 pesawat yang tampil Zero accident atau tidak ada kecelakaan Dan itu saja semua ditampilkan dengan baik Dalam rangka menampilkan TNI angkat udara yang baik Besar dan disegani Lalu, Jona, adakah tema khusus dalam peringatan ulang tahun TNI AU kali ini? Ya, untuk tema khusus adalah Profesional, modern, tangguh menuju angkatan udara yang disegani Jadi, ini memang konsep yang didinginkan oleh Kepala Setahap Angkat Udara Dalam rangka untuk menghadirkan konsep angkatan udara yang modern Jadi, bagaimanapun angkatan udara ini harus besar dan disegani Agar bisa disegani kawan dan lawan Jadi, ini sangat penting dalam rangka menghadirkan fungsi deteren Khususnya TNI AU di kawasan ASEAN Berikutlah pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Marguno Ya, tadi sudah kita lihat bersama Kehebatan TNI AU Tentunya kita ke depan berharap TNI AU tetap profesional Modern dan tangguh Dan disegani di kawasan Ini merupakan tema kita pada hari ini Semuanya TNI AU ke depan Seperti tadi yang kita sampaikan Supaya kedaulatan udara dapat dikuasai Dengan kekuatan TNI Angkatan Udara yang ada Sekali lagi, saya ucapkan Dirgahayu ke-77 TNI Angkatan Udara Semoga jaya-jaya tetap di udara Terima kasih Ya, tadi untuk pelaksanaan TNI AU ke-77 ini berlangsung dengan baik dan lancar Tanpa ada kendala dan hambatan Dan diharapkan ini menjadi sebuah simbol atau bentuk bagaimana Profesionalisme TNI Angkatan Udara Khususnya dalam rangka mempertahankan bangsa dan negara Baik, terima kasih Jonah Hamonangan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih